Engineering Indonesia, dimanapun berada, hari ini kami akan berbincang-bincang dengan anak-anak muda engineering yang berpotensi untuk meniti karir. Sesi ini kami akan buat berkelanjutan sesuai dengan permintaan dari teman-teman. Dari channel Ruang Pelajar Teknik, kita akan... Siapa kita? Engineering! Engineering! Ruang Pelajar Teknik! Ruang Pelajar Teknik untuk Indonesia! Oke, baik. Kali ini teman-teman, kita kembali ini bersama para senior-senior ring-ring. Ini di samping saya oleh Pak Made, yang sudah mungkin dari kalangan teman-teman, sudah banyak yang tahu Pak Made, ini ada teman saya, Dewo, Malaysia, sama Chandra. Baik, kali ini bincang-bincang di siang ini akan membahas putaran engineering perwetelan. Di mana, dari narasumer yang akan kami dari engineering-engineering muda ini, Dewo, Chandra, Malaysia, akan menanyakan mungkin sesuatu yang tidak diketahui oleh dia kepada Pak Made. Baik, baik, dimulai dari Chandra, apa yang kiranya, yang belum diketahui lah di dunia nyentering ini. Oke, baik, terima kasih atas waktunya tentukan. Ini dialog santai, Pak Made, dialog santai. Kita tidak usah tegang-tegang, kan? Kita atur ritme saja. Dialog santai untuk engineer, calon engineer di hospitality gitu, Pak Made, banyak sekali yang kita harus pelajari. Karena suatu engineer hospitalis itu, hospitality adalah engineer yang komplek, mempelajari banyak hal, konversi energi, building, dan lain sebagainya, salah satunya maintenance juga. Nah, untuk, mungkin dari dasar dulu, Pak Made, untuk perawatan suatu building, khususnya investasi, dan investasi owner itu kan tanggung jawab engineering. Jadi, bagaimana kita strategi untuk calon engineer itu agar investasi dari owner itu bisa kita rawat dengan baik, dengan jangka lifetime-nya, jangka umur hidup suatu barang, engine, dan lain sebagainya itu memiliki umur yang optimal sesuai perancangannya, Pak Made. Ya, itu, itu pertama. Lanjut, Pak Made. Gini, Chandra, teman-teman, engineering muda itu, sebenarnya, kalau kita bicara masalah maintenance itu, itu sangat ditentukan pada saat bagaimana projek itu dijalankan. Ya kan, ya? Terus, terutama gini, bagaimana teman-teman juga, kamu semua ini yang hari ini dalam situasi akan membuka projek. Nah, pada saat membangun itu kan ada namanya prosesnya dari properti projek maintenance, ya kan, dari projek ke maintenance ini, ya kan, ya, projek manajemen, ya kan, ke properti manajemen. Itu yang akan kamu laksanakan di properti manajemen itu. Nah, bagaimana supaya bisa smooth nih perjalanan ini? Nah, kan, ada masa namanya handover. Nah, di handover ini dah akan menentukan bagaimana kualitas dan biaya dari pemeliharaan selanjutnya. Nah, karena bagaimanapun dalam proses pembangunan sebuah hotel itu, yang pertama kali, ya lalu adalah ada namanya proses design development. Nah, design development ini, perancangan ini oleh konsultan perencana bersama owner. Itu dilancang, digodok, akan menjadi gambar, ya kan, ya, yang sudah disetujui. Nah, ketika gambar design development ini disetujui, itu akan menjadi gambar tender. Nah, di gambar tender ini konsultan akan membuat rancangan lagi supaya bisa ditenderkan ke kontrak-kontrakter yang berminat untuk membangun hotel tersebut. Nah, setelah gambar tender, ada prosesnya dan menang, ya kan, itu akan menjadi gambar for construction, gambar untuk membangun. Ini tetap rahanahnya adalah konsultan perencana, seperti gambar MEP, mechanical electrical plumbing. Nah, dari gambar for construction ini diserahkan kepada kontraktor pemenang daripada tender untuk dilaksanakan pemasarannya. Nah, itu, atau pembangunannya. Nah, dari gambar for construction ini tentunya akan dibuat lagi gambar soft drawing. Soft drawing ini gambar kerja yang sesuai dengan di lapangan. Ini kan, ya. Nah, soft drawing ini tentunya akan ada perubahan-perubahan sesuai dengan kondisi lapangan. Ya kan, ya. Kalau pemenang konsultan for construction, mendesain pipanya lurus, mamanya, ternyata di lapang ada balok yang harus belok. Itu digambar ulang-ulang. Ya, gitu. Nah, setelah disetujui gambar soft drawing ini, biasanya disetujui oleh MK, manajemen konstruksi. Ya kan, ya. Itu manajemen konstruksi yang melaksanakan apa yang diamanatkan oleh konsultan. Rencana ini. Oke, gitu ya. Nah, setelah itu sudah berjalan, ya kan, ya. Akan terakhir setelah dipasang semuanya, dicek, ya kan, ya. Akan menjadi asbel drawing. Gambar nyata. Ya kan, ya. Nah, gambar nyata ini, lah, yang khatnya, kalian-kalian akan menjadi engineering ketika maintenance, ketika melaksanakan handover. Ya kan. Karena gini, kita kan sama dengan tubuh manusia kita, ya kan, ya. Ada jantung, ada pembunuh darah, ada paru-paru, semua kan, ya. Tapi gedung juga seperti itu. Ada struktur, ada MIP, ada data, ya kan, ya. Ada data, ada air panas, listrik, semua. Itu kan, ya. Itu yang perlu dipelihara. Perlu di-maintenance. Nah, maintenance ini pertama sekali kita kan waktu handover itu melaksanakan tes kom, testing and commissioning. Yaitu, apa itu testing and commissioning? Yaitu suatu proses bagaimana kita mengecek, membandingkan antara gambar perencana, ya kan, rencanakan terpasang dan sistemnya. Itu tugas kalian-kalian itu, memastikan bahwa sesuai. Kalau tidak sesuai, berarti, apa namanya, perlu perubahan. Nah, terus kalau sesuai, lanjutkan dengan seterah terima. Nah, jadi ketika kamu memulai maintenance, itu ada tahapan-tahapan pertama adalah membuat building outline. Ya kan, ya. Dari building outline ini, itu biasanya isinya tentang lokasi hotel, berapa luasnya. Untuk itu maintenance-nya seperti terapu, itu tipenya berapa, dipasang tahun berapa. Nah, dari sepedenya outline itu, baru kita membentuk daripada schedule maintenance, ya. Maintenance ini ada periode waktunya. Adalah harian, mingguan, bulanan, enam bulanan, dan tahunan. Masing-masing ini ada SOP-nya. Ya, kalau umpamanya kita bicara masalah harian, umpamanya kita bicara jenset, umpamanya cek hariannya apa? Kan visual cek. Cek level oli, baterai, berapa pol, dan itu kan cek harian. Kan gitu ya, mingguannya, atau bulannya, setiap mingguannya, pemanasan. Setiap bulan, lo best. Kan gitu ya, enam bulannya, gadi oli. Kan gitu ya, inilah prosesnya. Ini harus tergadual dengan baik. Ya kan ya, ingat, maintenance ini yang paling penting itu adalah scheduling. Ya kan ya, terus dari scheduling itu bikinkan SOP, setelah SOP itu laksanakan, nah di pelaksanaan inilah perlu leadership yang bagus untuk bagaimana. Karena kan kamu bicara hospitality, kamu juga harus understand. Dari channel Ruang Pelajar Teknik, kita akan, siapa kita? Engineering! Engineering! Ruang Pelajar Teknik! Ruang Pelajar Teknik! Untuk Indonesia! Terima kasih. Terima kasih.